Intro Assalamualaikum Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Kali ini aku mau ngajak kalian staycation Tapi di Jakarta aja Nah ini aku sebenernya udah lumayan sering kesini Tapi untuk makan Karena salah satu buffet hotel favorit kita Yaitu sana-sini Pullman Nah ini aku baru pertama kali nyoba hotelnya Dan turns out Kamar kecil banget Ini aku udah di dalem ya Kamarnya bener-bener cuman segini Simple, modern gitu Tapi ini aku ngambil yang Madepnya langsung ke City View Jadi langsung Buntaran HI, Grand Indonesia, Plaza Indonesia Tapi beneran deh Untuk harga kamar Di atas 2 juta Kamarnya Biasa aja sih Ya emang sih kalo Di kisaran sini harganya udah 3 jutaan kan Cuman emang ini kecil banget kamarnya Aduh Tapi Yaudah lah ya Aku penasaran juga soalnya Jadi bener-bener di TV-nya Di depan kasur tuh TV Gak ada meja Gak ada apa-apa Kalo buah anak-anak kayaknya agak Agak penuh sumut gitu Jadi mending yang punya anak 1 Maksimal anak 2 Masih bisa lah Minap disini Tapi kayaknya kalo udah anaknya 3 Kayak aku agak Agak kesempatan Gitu Ya Ini sih kayak gini kamarnya Besok kita lihat Kira-kira Breakfastnya gimana Karena aku belum pernah nyobain breakfastnya Oke ikutin terus videonya Nah ini dia kamarnya Kamarnya kecil banget ya ternyata Kamarnya bener-bener Kecil untuk ukuran Di atas 2 juta Nah ini kamarnya Nah ini kamar mandinya Ada betape sih Tapi betape juga mini kan Kayak di Jepang Nah ini kita dapet Komplimentary cookies Sama minuman Ada green tilate Sama jamu Kita lihat pemandangannya Langsung penderan HI Cantik ya Selamat pagi semuanya Ini kita mau breakfast Nanti aku kasih lihat Disini breakfastnya ada Apa aja Pilihannya banyak gak Terus Enak-enak Karena kalo untuk brunchnya Oke-oke Jadi aku penasaran Breakfastnya Oke ikutin terus Adios Sampai jamuanya Saya udah ambil makan udah aku campur-campur aja kayak beef bacon, hash brown, yang sausage, baked beans gitu. Ini hollandaise. Terus sama ngambil sedikit roti sama jam. Terus telur. Ini kita mau makan dulu. Aku mau nyobain tumis sayur ya. Ini bukan marques. Ini beef sausage. Tapi kayaknya dia homemade. Jadi bentuknya kayak gini. Ini aku mau nyobain baked beans. I love baked beans. Gak terlalu kemanisan. Sebenernya kalau kayak American breakfast, ya aku nyebutnya American breakfast ya karena ada kayak baked beans gitu-gitu. Sebenernya ini dari Inggris gak sih? Gue juga gak ngerti. Kayak gak mungkin se-failed itu tapi emang gak mungkin se-outstanding itu. Jadi ya kayak sebenernya pasti aman aja rasanya. Tapi kalau sampai ada yang gak enak ya agak. Ini keterlaluan ya kalau untuk bintang lima. Karena aku mau nyobain, apa namanya, beef bacon-nya. Enak gak alat. Gak kekeringan banget. Tapi smoky-nya berasa. Ini aku mau nyobain smoke salmon-nya mereka. Di sini smoke salmon-nya enak kayaknya. Soalnya tebal-tebal ya tuh. Biasanya kan di-slice tipis-tipis gitu kan. Dia tebal-tebal. Ini standar smoke salmon tapi enaknya dia tebal. Ini nyobain kayak salami gitu-gitu. Biasanya kan kebanyakan pork ya. Gak apa, Pak? Bubur sum-sum sama bubur kacang udih. Enak gak? Kurang. Salami adalah dicampur. Karena males ngambil. Kurang garam ya? Iya. Kayak kurang ya? Standarnya hotel suka. Kurang garam. Aku mau cobain ini. Egg Benedict's versi mereka. Coba buka ya. Wih, telurnya suamiku yang suka. Aku tidak suka telur seperti ini tapi ini perfectly cook sih. I can say. Coba ini ya. Aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahmanirrahman. Kenberannya Egg Benedict tuh. Sampai kayak. Hmm. Bukan roti yang keras ya. Ini versinya mereka pakai roti yang agak keras. Jadi kayak pizza gitu loh. Tapi turns out enak. Aku sih suka. Ini aku barusan ngambil sedikit-sedikit-sedikit. Dari Chinese station-nya mereka. Sama dari Japan station. Aku gak ngambil sushi karena lagi gak pengen. Aku ngambil green soba-nya mereka. Nah pasti lihat yang aku ambil ya. Ini aku ambil green soba-nya. Sama ini sedikit-sedikit dari Chinese station. Kayak ada fish, chicken, ya dimsum. Pau. Terus. Bihun. Sama kecap-cap. Kita cobain. Aku mau nyobain kuah soba-nya dulu. Apakah sama seperti yang di Jepang loh. Lebih asim sih kalo di Jepang agak lebih. Ada manisnya gitu. Kalo ini lebih gurih aja. Saya mau setup enak. Kita cobain soba-nya. Atau soba-nya enak ya. Karena kan dia udah jadi harusnya. Enak. Kalo nyobain yang dari Chinese station. Aku mau nyobain kayak sweet vegetables-nya mereka. Enak berasa. Biasanya kan gak ada rasa ya. Bihun ya. Agak kehasinan. Enak tapi agak kehasinan. Dan kurang manis sedikit buat aku. Enak. Wah pedes. Asin. Gurih. Manis. Pedes. Lembut. Enak. 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 Oke aja. Sekarang aku mau ngebain. Dinsamnya mereka. Nggak ngambil saus lupa. Ini yang chicken. Biasanya Nothing special Yang satu lagi kita coba Ini lumayan Lebih baik lah Walaupun masih nothing special Salsed egg bun Enak Aku ga suka Salsed egg yang terlalu salsed banget gitu loh sampe enak Ini tuh ga Ini jadi kayak Custard Aku mau makan Tapi croissantnya mereka ini baguette, takwabu cheese, pineapple jam sama butter Pineapple jamnya ini homemade kayaknya Soalnya beda bentuknya sama yang kalo udah jadi gitu Kita cobain Kita coba croissantnya dulu Plain croissant Coba ini ya Enak Tapi lebih enak di Ini Gimana aku pernah makan Kamu inget ga dimana yang lebih enak Croissant Kempinski Kalo ga salah dikempinski Croissantnya lebih enak Ini baguette Aku kasih butter Pineapple jam sama Kayaknya ini juda deh Tapi yang tadi croissantnya Tapi yang tadi croissantnya enak ya Termasuk Cuman aku pernah ngerasain yang lebih enak kalo ga salah Kalo ga salah dikempinski Aku lupa lupa inget Cobain yang ini Nah ya Standart baguette Kalo pun aku bilang standart Plusnya dia Itu ga seberapa alok Gak yang sampai di Gitu loh Masih Ramah gigi Terima kasih